Jadi simultan sebenarnya menguntungkan Karena kita jadi gak bawa bayi kecil Sering-sering keluar rumah Kalau saya sih tega-tega aja Kalau adik saya tuh kayak Anaknya mau disuntik kanan Terus pas mau kiri Suntiknya udah di depan Nggak jadi Dokter saya Jangan sekarang Memang itu tergantung orang tua Kalau gak tega kita pakai jadwal kejar Kayak tadi Kalau masih ada blok kuning di belakangnya Masih kita bisa lakukan catch up Jadi selang-seling Bulan ini DPT Bulan depan PCV Bulan depan lagi DPT Nah pemerintah kan ada program Imunisasi gratis ya dok Iya betul di puskesmas Dari 11 antigen vaksin Sekarang menjadi 14 antigen vaksin Apakah ada vaksin yang tidak ter-cover pemerintah Tapi sebenarnya wajib diberikan kepada anak Oke Kalau kita untuk program pemerintah Kita sebut sebagai Yang disubsidia oleh pemerintah Dan kalau yang non-vaksin program pemerintah Itu yang ada di buku KIA Kemudian kalau vaksin non-program Yang direkomendasikan IDAI Yang tidak ada di program pemerintah Beberapa diantaranya Influenza Farisella Kemudian typhoid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!